selamat menikmati kembali lagi bersama saya mandar official oke teman teman di hari ini kita akan mengeksplore puskesmas lama yang terbengkalai cukup lama dari beberapa narasumber yang mengatakan puskesmas ini udah terbengkalai sekitar 2 tahunan tapi sebelum lanjut jangan lupa like komen dan subscribe karena subscribe itu sangat dibutuhkan mari kita lanjut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman teman ini adalah salah satu penampakan dari puskesmas yang terbengkalai tersebut dan disini banyak banget akses pintu yang terbuka dan hancur begitu saja dan ini salah satu tempat dimana kita bakal ngambil antrean aku masih inget banget ya aku sering kesini dulu dan disini adalah lokasi apotik jadi lokasi ini dulunya adalah puskesmas yang sangat aktif dan banyak banget orang yang merobat disini entah kenapa puskesmas ini bisa terbengkalai dan tak terpakai ini adalah ruang tindakan dimana ruang tindakan ini dibuat untuk orang yang kecelakaan maupun orang yang akan melahirkan dan disini aksesnya udah hancur banget dimana akses tersebut itu banyak banget genangan air yang membuat puskesmas ini tambah tidak keurus kalian bisa lihat sendiri disini banyak banget genangan air saking lamanya gak ditempatin puskesmas ini sampai hancur seperti ini teman-teman sampai hancur ini seperti ini anak-anak yang gak bertanggung jawab yang merusakkan fasilitas-fasilitas teman-teman ini adalah penampakan dimana ruangan-ruangan ini ditempatin orang-orang yang gak bertanggung jawab untuk berbuat yang aneh-aneh ini kita masuk di salah satu ruangan dan menemukan hal-hal yang aneh banget bukannya tempat ini dijadikan salah satu tempat yang bisa diaktifkan kembali seperti perumahan dinas ataupun yang lainnya jadi tempat ini dibuat menjadi tempat untuk orang nyagung ini ini ada ada korek ada selam pipet juga dan disini banyak banget bungkus-bungkus obat teman-teman ini kayak gini nih bungkus-bungkus obat bungkus-bungkus obat ini ada ini botol impus ini kayaknya lokasi ini adalah dapur dapur dari puskesmas ini dan disana masih banyak akses akses beberapa ruangan yang tidak layak pakai lagi adalah ruangan apotek dimana ruangan apotek ini yang kita lihat dari depan tadi begitu dulu lantah dan berantahan banget lokasi tersebut juga sering banget ditempatin buat orang-orang yang gak jelas dan lokasi ini begitu hancur sampai barang-barang atau dinding ini entah diambil orang atau entah sengaja dicopotin ini rusak banget dulu terakhir kalian ke sini tuh sekitar umur 19 tahun untuk periksa gigi lokasinya di sebelah sana dan lokasi ini dulunya sangat aktif oleh masyarakat sekitar khususnya daerah Taraka Ngamburungan bagi kalian yang mungkin memang tahu tempat ini atau lokasi ini atau cerita tentang lokasi tersebut atau lokasi ini boleh komen komentar di bawah dan jangan lupa like komen dan subscribe salah satu lorong menuju lorong-lorong lainnya dan disini banyak banget ruangan ruangan itu udah gak bisa direview sama sekali karena ruangan ini udah hancur banget ruangan ini juga udah terbengkalai banget dan dimana ruangan ini udah dilulantakan sama orang entah siapa ataupun pihak dari puskesmas ini dan ini beberapa lokasi yang mungkin memang sering banget orang-orang sekitar sini mendengar ataupun ataupun hanya sekedar cerita terdengarnya sosok orang mandi di salah satu kamar mandi yang terletak di hadapan kita sekarang nah di kamar mandi ini konong katanya sering banget terdengar suara orang mandi pada jam 1 malam hingga jam 3 subuh tapi ketika orang ngecek tidak ada siapapun di dalam ruangan tersebut oke teman-teman ini adalah salah satu ruangan yang terbengkalnya cukup lama dan disini ruangan tersebut itu banyak banget yang mecahin kaca jendela hingga mencabut beberapa saklar di ruangan ini entah siapa yang melakukan dan entah siapa yang berbuat dan disini teman-teman aku ngomongin salah satu alat yang sering banget dipakai oleh orang-orang yang lain dan kalian bisa ngeliat sendiri dan ngeregum sendiri dari alat tersebut ini teman-teman alat ini aku temukan disini dan alat ini gak kami pegang sama sekali dan gak kami sentuh sama sekali karena takutnya ini ada ada anunya sidik jari dari kami dan juga gak mungkin nyemi untuk menyentuhnya teman-teman ke tempat puskesmas lama ini banyak botol-botol alkohol dan juga disini aku nemuin lagi teman-teman ini nemuin benda yang sama seperti di ruangan tadi ini benda ini biasa dipakai oleh orang-orang yang gak bertanggung jawab dan ada suara kau ya dan disini teman-teman ada ini ini apa nih ini aku banting tadi tempat makan sapa ini ada jarum suntik teman-teman ini ada jarum suntik dan masih ini masih gak ada kepala suntiknya sudah diambil orang dan disini adalah ruangan yang aku bilang tadi ruangan dokter gigi wuh awannya ngeri banget masuk sini lain-lain dan ruangan dokter gigi ini dunia sering banget aku tempati buat meriksa gigi ya teman-teman dan disini ini anjir dan ini adalah ruangan dokter gigi aku nemuin foto disini tapi nanti kayaknya fotonya bakal kita blurin rupanya ini salah satu foto salah satu foto perawat atau dokter gigi tersebut tapi kalau saya ingatku dokter giginya itu laki-laki teman-teman dokter giginya laki-laki dan ini fotonya perempuan kita taruh kembali barangnya dan kita menuju ke sebelah aja ya jalan sini dah ini banyak alat-alat sabu ya anak-anak jahatnya dan ini lokasinya tembus-tembus teman-teman kayak ini labirin kepala penuh sakit di ruangan ini kayak labirin ini masih kilometernya itu masih aktif masih aktif banget dan ini adalah WC dimana WC ini sering banget terdengar orang mandi teman-teman nah ini penampakannya ini penampakannya teman-teman ini penampakan WC yang sering banget terdengar orang mandi dan ini disana aksesnya gak bisa terbuka dan kita gak bisa masuk terpaksa kita langsung arah ke belakang kameramenku tolong dijaga dan ini kembali aku ingatkan buat kalian terdengar terdengar banget suara motor karena pas pinggir jalan teman-teman dan disini tuh aksesnya mulai terpukuk karena air menangan air dan juga disana ada beberapa ruangan yang gak bisa kita eksplor sama sekali teman-teman karena aksesnya terpukuk oh disana masih banyak tuh barang-barangnya tuh ini kayak sejenis kantin atau apa barang-barangnya masih banyak banget dan ini penampakan dari belakang Puskesmas Mamburungan yang terkentalai cukup lama malam minggu bersama tim memandang official yang genteng-ganteng oke teman-teman ini penampakan dari belakang Puskesmas Mamburungan cukup menegangkan sih sebenarnya tempat ini tapi sayangnya kami gak bakal uji nyali di saat ini kami hanya ingin nge-review dan membuktikan bahwa lokasi ini bukan lokasi yang seperti mereka bilang angker ataupun menakutkan mari kita review beberapa tempat yang mungkin memang kalau orang awam lihat bakal ketakutan ataupun bakal merasa aneh kok kalian diam tim? aku kayak kayak hidup sendiri dan ini beberapa lokasi beberapa lokasi yang sering banget terdengar suara-suara aneh konon katanya dari masyarakat sekitar ataupun pekerja yaitu teman saya sendiri mengatakan bahwa sering banget terdengar suara orang mandi dan benda jatuh benar apa benar atau enggak kita gak tahu dan ini akses aksesnya udah terputus teman-teman jadi kita gak bisa nge-explore semuanya keseluruhan kecuali ada sukarelawan dari tim mandar official untuk membuka celana buat nge-explore ke belakang teman-teman jangan terlalu tegang gak boleh terlalu tegang masih ada minyak masih ada minyaknya masih ada minyak minyak suntik tempatnya tempatnya apa banget sana lama gak ini dulunya masih bisa lewat ini nih dulunya masih bisa kesana dan disana tuh ada ada jalur dimana jalur itu tuh luas banget ini kalian bisa ngeliat ini nih kalian bisa lihat iya bener ada jalur yang kita takut ini sebenarnya ular bukan hantunya ularnya udang obat udang obat dan kita kembali ke apotek boleh aku buka ya aku buka masuk ya kalau ini kemarin aku kalau kesini ngambil antrian di daerah sini ngambil antrian di daerah sini ini tempat obat poni ini di sini dulu tetap target ya kare jalan di depan ada jalan raya par kayaknya kalau mau foto disini bagus deh par Oke teman-teman sekian dari penelusuran tim Mandar Oficial Jangan lupa nonton terus keseruan dari video-video kami Hanya di Mandar Oficial Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum Wr Wb